Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya dengan Fadhil disini berjumpa lagi dengan channel bisa service sendiri Oke disini saya akan merevise sebuah alat yaitu power meter dimana alat ini saya butuhkan untuk mengukur daya atau Watt kemudian ada mengukur kwh voltase kemudian bisa mengukur arus dan juga bisa mengukur cost atau harga setiap kwh yang kita keluarkan pada sebuah peralatan listrik di rumah Oke yang pertama ini mendapatkan satu lembar buku manual dengan berbahasa Inggris nanti akan saya jelaskan poin-poin pentingnya disini Oke teman-teman seperti ini unitnya untuk unit power meter ini tidak ada mereknya dan pandangan pertama dengan alat ini terlihat sangat premium dan sangat bagus kualitinya dan di bagian belakangnya ini ada spesifikasi tertulis disini alat ini bisa dioperasikan dengan voltase 230 ampere 230 volt dan harus maksimalnya adalah 16 ampere dan beberapa keterangan lainnya nanti juga akan saya tunjukkan ke kalian Oke untuk bahannya ini seperti yang teman-teman lihat terlihat padat solid dan plastiknya pun terlihat premium ini colokannya standar euro ya colokan depannya juga sama ini universal untuk area Eropa atau euro kemudian untuk pengoperasiannya sini ada beberapa tombol ya untuk menyalakan bisa dipencet tombol mana aja dan langsung disitu bisa kita pilih untuk menggunakan alat ini dimana alat ini memiliki tujuh mode display yang pertama ini ada wordnya untuk daya kemudian ada KWH dan setiap bagian LCD display ini berbeda-beda ya teman-teman di bagian tengah dan bagian bawahnya nanti kita lihat aja seperti apa akan saya tunjukkan bisa memantau voltase 1 tegangan kemudian overload jika overload tampilannya seperti ini ya teman-teman kemudian ada bisa melihat arus listrik juga atau memonitor ampere atau bisa jadi ampere meter kemudian watt atau daya minimal setiap produk dan watt atau daya maksimal setiap alat rumah tangga kalian Oke teman-teman sekarang sudah ada satu buah hair dryer dan ini akan saya coba untuk melihat seberapa besar daya yang dibutuhkan untuk menyalakan hair dryer ini dengan berbagai mode atau kecepatan dan akan saya colokkan ke sumber listrik yang terhubung ke power meter ini ya di mana saya membeli untuk yang power apa LCD displaynya tampilannya wordnya untuk mengukur daya yang dipakai setiap perangkat listrik di sini ini karena colokan hair dryer nya berbeda saya menggunakan adapter untuk menghubungkan ke stop kontak teman-teman Oke langsung aja kita colokin dan kita nyalakan untuk nyala yang pertama ini saya nyalakan blowernya aja ya bisa teman-teman lihat me untuk dayanya di kisaran 195 Watt ya teman-teman kemudian untuk heater atau pemanasnya juga saya nyalakan bagian ini bisa teman-teman lihat disitu menunjukkan bahwa daya yang dibutuhkan semakin meningkat ya ternyata gede juga untuk sebuah kipas sorry untuk sebuah hair dryer ini teman-teman Oke seperti itu lanjut kita naikkan lagi blowernya ke mode ke maksimal dan teman-teman bisa melihat dayanya semakin tinggi alat sekecil ini masa bisa sampai dayanya 500 lebih ya dan hiternya ini saya maksimalkan juga sampai yang gak 730 teman-teman gila ini alat ya bisa konsumsi dayanya gede banget teman-teman ternyata padahal selama ini sering dipakai ya alat ini Oke seperti itu ketika diturunkan ke mode yang paling rendah juga turun mengikuti ya walaupun hasil pembacaannya sedikit ada delay teman-teman Oke satu lagi disini sudah ada satu buah lampu dengan dayanya disini tertulis 45 Watt ya ini akan saya coba apakah benar-benar akurat lampu ini mengkonsumsi daya sebar sebesar 45 Watt Oke teman-teman kita lihat di layarnya disini terbaca di angka 45,5 Watt ya dan nanti akan saya tunjukkan bahwa alat ini memiliki atau bisa membaca daya minimal setiap alat dan daya maksimal setiap alat ya seperti ini kita pencet aja untuk melihatnya ya dan disini ada nilai kilowatt hour nya atau kwh ini biasanya satuan yang ada di meteran listrik kalian teman-teman seperti ini untuk tampilan kwh ini di bagian bawah ada menunjukkan hari ya atau menunjukkan sudah hari keberapa gitu teman-teman Oke selanjutnya untuk mereset disini ada bagian tombol kecil yang ada tulisan resetnya tinggal kita pencet seperti ini maka akan kembali ke zeroing atau nol ya teman-teman kemudian untuk mengatur harga atau cost dengan menekan tombol cost di hold sampai berkedip-kedip kemudian pilih menu dengan menekan function untuk memilih digit mana yang akan kita atur misal harga setiap kwh di Indonesia itu 1444 ya teman-teman kita arahkan aja dengan memilih menekan tombol function kemudian untuk menaikkan nilainya dengan pencet tombol up dan menurunkan dengan dan memencet tombol down seperti ini karena ini satuannya euro ya teman-teman jadi hanya dua dijadikan di depan koma dan dua dijadikan belakang koma ya tinggal kita konversikan aja nanti sih ini enggak perlu diambil pusing teman-teman seperti ini ya kemudian digit terakhir ini kita atur di angka 4 Oke setelah itu tinggal kita pencet kosnya maka semuanya tersetting seperti yang kita inginkan seperti ini teman-teman jadi ketika kita mengoperasikan sebuah alat dan kita sambungkan ke power meter ini nanti akan terpantau semuanya dari satuan word kemudian kwhnya berapa costnya berapa atau harganya berapa namun itu tadi harus kita setting dulu untuk satuan kwhnya berapa rupiah baru bisa kita ketahui harga setiap kwhnya Oke teman-teman juga as-2 setiap produk kita lepas di situ itu akan berhenti ya timernya kemudian jika 30 detik tidak digunakan otomatis akan mati alat ini namun tidak perlu khawatir alat ini sudah memiliki memori atau ingatan jadi ketika dipakai kembali atau saat alat ini dinyalakan akan tersimpan catatan yang terakhir ditampilkan ya teman-teman meliputi di timer kemudian daya atau lain-lainnya yang kita pilih atau harga dan semacamnya oke lanjut ke video disini seperti yang teman-teman lihat lampu yang dayanya 45W tadi terlihat dayanya di layar turun ya jadi setiap produk itu ternyata ada daya maksimal dan ada daya minimalnya dan alat ini bisa mengukurnya tinggal kita pilih aja menunya maka terlihat disana ada high dan low ya maksudnya adalah misal sebuah produk lampu itu akan terlihat akan terukur daya maksimalnya berapa dan daya minimalnya berapa biar mudahnya analoginya seperti pompa air ya teman-teman pompa air itu kan angkatannya membutuhkan daya yang tinggi ya dan setelah dipakai dan putaran mulai stabil maka dayanya mulai setelah stabil dan turun belahan Oke lanjut setelah hampir dua menit kita menyalakan lampu dengan power meter ini terpantau disitu kosnya baru satu rupiah ya kita jika kita konversikan dan kilowatt powernya baru 0,001 kwh aja oke sekarang saya coba untuk menyalakan hair dryer kita lihat seperti apa konsumsi daya dan kos atau pengeluaran yang kita butuhkan untuk menyalakan sebuah hair dryer ini beberapa menit dan teman-teman lihat disitu ternyata kosnya cepet banget naiknya ya dan karena dayanya memang yang diperlukan sangat tinggi apalagi jika kita gunakan mode yang paling maksimal ditunjukkan disitu bahwa dayanya sangat besar dan itu berbanding lurus dengan pengeluaran atau harga setiap kilowatt awarnya atau setiap kwh nya jadi kesimpulannya bahwa peralatan listrik yang mengeluarkan energi panas yang berlebih misal strika listrik hair dryer magicom itu sangat banyak mengkonsumsi daya listrik ya teman-teman jadi itu paling banyak menghabiskan listrik di rumah kalian oke jadi itu aja review singkat dari saya teman-teman jadi alat ini sangat berguna di rumah untuk memantau peralatan khusus kalian di rumah ya walaupun tidak semuanya harus menggunakan alat ini mungkin itu aja dari saya terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati